Halo, kita akan memasak sayur. Kita akan membuat resep sayur Horenzo atau bayam Jepang ya. Pakai ayam. Ini dada ayam ya. Ini kita pakai separuh aja. Ini kita potong tipis seperti ini. Kondisi setengah beku ya. Biar lebih mudah kita potong bentuknya. Nah, jadi cakep. Nah, langsung kita potong gini aja ya. Ini lebih cakep sih pakai daging sapi. Tapi kita sesuaikan. Kita ada daging ayam. Kita gunakan daging ayam. Oke. Nah, mulus kan? Tuh. Oke. Sepintas ya. Seperti daging sapi dah. Nah. Oke ya. Sekarang kita akan memarinasi ini daging ayamnya. Ini. Kita pakai kecap asin. Kecap asin kedelainya. Kita butuh 2 sendok. 2 sendok makan. Oke. Selanjutnya kita minyak goreng. Minyak goreng 2 sendok makan juga. Minyak goreng sebisa mungkin pakai minyak kelapa ya. Kemudian kita aduk. Nah, nanti setelah kita aduk rata, kita diamkan minimal 20 menit ya. Kita tunggu hingga dagingnya ini nanti gak membeguk begitu loh. Oke. Dan si kecap juga meresap. Ya. Nah, ini dia. Holenzo. Atau sayur bayam. Sayur bayam Jepang. Oke. Ini saya bersihkan dulu. Kita akan bersihkan. Nah, ini dia. Sudah kita bersihkan. Sekarang kita buang dulu akarnya, bagian akar. Untuk resep sayur Holenzo yang lain atau sayur bayam yang lain, boleh juga kita gunakan, kita masak ini akarnya ya. Tapi di resep sayur bayam Jepang atau Holenzo ini kita buang saja. Oke. Ini kita akan potong bagian batang. Oke. Seperti ini aja kita bagi ya. Kita bagian batangnya. Karena nanti kan lebih awal tuh kita masukin. Pada saat masak nanti. Nah. Jadi terpisah ya. Nah, kemudian ini yang bagian daunnya kita potong seperti ini juga. Oke. Nah. Ya. Ini rasa Holenzo ini, kalau kita nggak peres, air hijaunya itu kita buang, itu akan lebih kental ya. Lebih aroma dari seperti bau lumpur gitu loh. Tapi enak. Saya suka. Oke. Selesai ya. Sekarang kita masuk bumbu. Nah. Ini bawang putih. Kita langsung cincang. Atau potong kecil-kecil seperti ini. Oke. Bawang putih saja. Sekarang kita ke penggorengan. Kita butuh minyak goreng 2 sendok makan. Oke. Nah. Ini kita tunggu panas. Langsung masuk bawang putih. Kita tumis ini bawang putihnya hingga layu gitu ya. Aroma mentahnya hilang. Oke. Nah ini sudah siap. Kita masuk daging ayam yang telah kita marinasi. Nah. Oke. Kita aduk sampai rata. Tuh. Ya. Kita aduk. Nah. Cakep sih kalau pakai daging sapi. Oke. Setelah ini kita tambahkan air. Ya. Mana air. 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 Kita tambahkan air ini hanya untuk memastikan daging ayamnya benar-benar matang. Oke. Dan. Kita memang membuat resep sayur Horenzo ini sedikit berkuah ya. Nah. Sekarang air ya kita masuk. Nah ini habis kita kucek tadi. Kita kucek kita gunakan air hasil kucekan tadi. Kita tutup. Nah ini dia sudah mendidih. Ya. Nah. Kita pastikan. Sudah mendidih. Kemudian kita tambahkan. Ini. Saus tiram yang non MSG. Satu sendok makan. Kemudian kita ratakan. Kita aduk rata. Oke. Kemudian gula putih atau gula pasirnya seperempat sendok teh. Atau disesuaikan saja ya. Sesuai teman-teman. Lalu ini lada hitam. Lada hitam yang bukan halus ya. Lada hitam. Nah ini juga disesuaikan. Takutnya terlalu pedas. Kalau untuk anak-anak kan jangan pedas ya. Oke. Mantap. Nah sekarang kita tambahkan bagian batang dari sayur Horenzo nya. Oke. Kita pastikan dia mateng. Bagian batangnya. Nah. Kita tutup ini. Kita tutup. Biar agar lebih cepat mateng. Oke. Oke. Kita cek. Nah. Ini sudah terlihat ya. Sudah empuk. Bagian batang dari sayur Horenzo atau bayang Jepang. Selanjutnya yang bagian daun. Dan yang mengandung sedikit batang. Langsung saja kita masuk. Setelah ini kita tutup. Kita tutup deh. Oke. Kita cek lagi. Nah ini dia. Sayur Horenzo kita sudah menunjukkan mateng. Oke. Nah kita tinggal ratakan saja seperti ini. Ini sudah mateng. Kita akan segera angkat ya. Sudah mantep lah. Resep sayur Horenzo. Oke ya. Ini kita angkat. Oke. Sudah selesai kita memasak resep atau membuat resep sayur Horenzo. Sayur Horenzo atau sayur bayang Jepang. Ya. Kita tumis. Kita masak dengan daging ayam. Cepat. Ya. Cepat. Cepat banget nih masak sayur Horenzo-nya. Enak. Oke. Tuh. Setelah meresap dia. Jadi kuahnya juga berkurang sedikit ya. Nah ini kita harus langsung segera kita habiskan. Nah. Ya. Jadi tidak lebih dari. Ya. Jangan sampai dingin. Lagi hangat. Langsung kita makan. Ya. Kita hidangkan. Jangan bersisa. Nah. Karena. Ya. Tahu sendiri ya. Lebih aman dan lebih sehat. Oke ya. Tahu sendiri ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.